Kita wali seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama pemisah Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat penyeroti masih banyak tenaga kerja di Jawa Barat yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan baik di sektor formal maupun non-formal. Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat menyeroti masih banyak para pekerja di Jawa Barat yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan baik di sektor formal maupun non-formal seperti halnya para pengungudi, ojek online atau ojol. Anggota Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Faisal Havan Farid mengatakan perlu adanya berbagai terobosan dan kolaborasi dengan para aplikator agar para pekerja seperti halnya para driver ojol ini mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Faisal mengatakan sistem yang digunakan di Indonesia untuk para driver atau pengungudi ojek online dengan para aplikator adalah kemitraan. Berdasarkan bagi hasil dari setiap order pembayaran yang diterima oleh driver dari pengorder baik itu layanan ride-hailing, kiriman barang, kurir maupun layanan antar makanan sehingga para pengungudi ini merupakan para pekerja bukan penerima upah atau BPMU. Ini kan mitra daripada aplikator adalah pekerja non-formal atau pekerja bukan penerima upah. Nah status ini memberikan suatu penguatan bahwa BPMU juga harus ada peningkatan dalam jumlah pekerja non-penerima upah. Baiknya mungkin para aplikator membuat suatu metode-metode cara bagaimana meningkatkan. Faisal berharap dengan Raperda tentang penyelenggaran pelindungan tenaga kerja di daerah Provinsi Jawa Barat melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan, seluruh para pekerja baik para pekerja formal maupun non-formal mendapatkan pelindungan tentunya dengan kerjasama dari semua pihak. Humas DPR Repovisi Jawa Barat melaporkan.